Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Syaikona Kolil, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kampanyenya, Pemirsa Ganjar akan mempermudah mekanisme penggunaan dana abadi pesantren yang diatur dalam Undang-Undang demi kesejahteraan Pondok Pesantren. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan giat kampanye di Kalimantan Timur dengan besilaturahmi ke Pondok Pesantren Syaikona Kolil, Balikpapan. Ganjar juga ingin menyerap aspirasi terkait kesulitan Pondok Pesantren di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kampanyenya, Ganjar menegaskan Indonesia memiliki dana abadi pesantren yang diatur dalam Undang-Undang. Menurutnya, ini tinggal mempermudah mekanisme untuk menempatkannya demi kesejahteraan Pondok Pesantren. Ganjar pun mengaku mendapatkan banyak ilmu baru setiap mengunjungi Pondok Pesantren. Ya, Undang-Undang Pesantren sudah ada dan waktu sebelum saya selesai jadi gubernur, saya dengan Kusyiasin, wakil saya, kita berbicara sedius. Agar sekedar ada perdanya, perdanya sudah selesai. Bahkan tadi saya ceritakan cukup kaget. Eh, kami memberikan perhatian pada seluruh guru agama loh. Makanya Pak Mahfud kemarin meloncing di Sabang gitu ya, insentif untuk para guru agama, seluruh agama. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun mengungkapkan, ada program beasiswa bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan kejejang lebih tinggi agar melahirkan santri-santri yang berkualitas. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Renadi, Dede Rudi, INews, melaporkan.